Sebut Jokowi presiden ilegal, HRS patut bercermin Ditulis oleh mpokdhcdcworld.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Sosok Habib Rizik Sihab atau HRS memang sangat gaduh di republik ini Meski justru karena kegaduhannya Itulah bagi kelompok tertentu jadi berguna banget Tidak heran, walaupun sudah 3 tahun Terasing di Saudi karena ulahnya sendiri Tetapi tetap namanya eksis Gaduhnya di tanah air Sedikit bernostalgia, langganan kegaduhannya Misalnya hobi sweeping saat bulan puasa Dan kumat-kumatan fobia natal yang ditimbulkan oleh Front Pembela Islam atau FPI Yang notabene Ormas yang digawangi HRS Padahal legalitas FPI sebagai Ormas dipertanyakan Karena menolak Pancasila sebagai ideologi Mundur sedikit Pilkada DKI 2017 bisa dikatakan puncak kesuksesan HRS Inilah jika bakal beranak cucu dan cicitnya Sarah kemudian Pas dan cocok banget dengan mimpi mereka mendirikan khilafah Tidak heran, kenapa Ormas ini kebelet ingin menggeser Pancasila Singkat cerita, jasa HRS dianggap mumpuni untuk memporak-porandakan negeri ini Bahkan hingga kini sekalipun dirinya di Saudi Seperti kita ketahui, HRS terus mengarang bebas Seolah dipersulit tidak bisa pulang Padahal siapa yang mempersulit? Faktanya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Moktoh Abie Gabriel Memiliki catatan dari pihak imigrasi Saudi Bahwa HRS terbukti telah melanggar izin tinggal alias overstay Tercatat juga beberapa kali HRS keluar masuk Saudi Dengan menggunakan visa bisnis Logikanya, kenapa selesai umrah tidak pulang saja ke Indonesia Kenapa susah dicari sendiri Bahkan ngakali dengan visa bisnis Ini sama anehnya dengan ulah HRS yang kerap menyebut Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Sebagai presiden ilegal selama berada di Tanah Suci Arab Saudi Miris, bagaimana bisa seorang WNI yang berada di negeri orang selama 3 tahun Tetapi merendahkan kepala negaranya sendiri MRS Muhammad Rizik Sihab justru sering melancarkan kalimat tidak pantas dari kota Suci Mekah Dengan menyebut Presiden Jokowi adalah presiden ilegal Kata Agus kepada CNN Indonesia.com Jumat 6 November Dikutip dari CNN Indonesia.com Kami sering ditanya kolega-kolega Saudi yang menyayangkan Bagaimana ada warga negara Indonesia Menyebut kepala negaranya dengan sebutan Rais Goir Syar'in atau presiden ilegal ujarnya Dikutip dari CNN Indonesia.com Dijawab deh, apakah pantas kita merendahkan atau menjelaikan kepala negara kita sendiri Terlebih lagi keberadaan kita sedang di negeri orang Yang seharusnya kita ini menjadi duta bangsa kita Segala tindak tanduk kita harus mencerminkan bangga Sebagai orang Indonesia termasuk kepada kepala negaranya Yang dalam hal ini Presiden Jokowi Lagi pula apa dasarnya Jokowi dikatakan sebagai presiden ilegal Jika Jokowi dianggap ilegal lalu siapa yang legal menurut HRS Apakah karena menurut HRS dirinya terkatung-katung di Saudi Karena keisengan Jokowi Ngapain? Sekedar mengingatkan bahwa Presiden Jokowi Dodo menjadi presiden Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil di Republik Indonesia Adalah sah pilihan mayoritas suara rakyat Indonesia Di Pilpres 2019 Yang dilindungi oleh undang-undang Kepemimpinan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Selama 5 tahun di Republik ini disumpah Jadi gak ngasal Tepok jidat Justru yang ilegal itu adalah keberadaan HRS di Saudi Berdasarkan info Agus HRS diketahui terjerat beberapa kasus Tetapi tidak masuk dalam prioritas KBRI Riyad Artinya kasus yang masuk dalam prioritas pihaknya Yakni kasus high profile case atau HPC Atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa Ini yang kami prioritaskan Beberapa bulan ini KBRI lagi fokus untuk penyelamatan seorang WNI Yang terancam hukuman mati Karena peristiwa 12 tahun yang lalu Kata Agus dikutip dari Tempo.co Paham ya? Siapapun WNI pastilah mendapatkan bantuan dari perwakilan Indonesia di negara asing Lalu apakah HRS tidak terperhatikan di Saudi oleh KBRI? Walaupun bukan prioritas, jawabannya tidak HRS sama seperti WNI lainnya memiliki hak dibantu Hanya saja HRS tidak pernah datang ke KBRI untuk meminta bantuan Kembali, mungkin ini karena arogansinya yang pernah bersumpah Tidak akan meminta bantuan pemerintah Republik Indonesia Pernyataan yang terdapat pada videonya tahun 2019 Yang diunggah kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD Demi Allah saya bersumpah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia Apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia Kata Risik pada menit ke-29 lebih 27 detik dari durasi video selama 34 menit 10 detik itu Dikutip dari litik.com Jelas dong sekarang persisnya HRS ini bagaimana Jadi jika ada bisik-bisik tetangga bernama Fadlison seolah HRS disudutkan Ya simpulkan saja sendiri Apalagi jika membandingkan kasusnya HRS dengan Reinhardt Sinaga UNI terpidana kasus pemerkosaan terseram di Inggris Reinhardt mendapatkan bantuan hukum Bukti negara hadir di sana karena Reinhardt tidak ada penolakan terhadap negara Itupun Indonesia tetap menghormati kedaulatan hukum di Inggris Sedangkan HRS dirinya sendiri saja telah lantang menolak kehadiran pemerintah Indonesia Bahkan tidak menerima fakta terbukti overstay dan harus dideportasi oleh pemerintah Saudi Fakta yang dikatakan oleh Saudi sendiri atas dasar kedaulatan hukum pemerintah Saudi Tidak ada urusan Indonesia dengan status deportasi yang disematkan ke HRS sekarang Murni semata urusan Saudi Gak suka tanya saja sendiri kepada kerajaan Arab Saudi Ini sama halnya dengan Reinhardt yang sekalipun dibantu Tetaplah Indonesia harus menghormati hukum di negara lain Pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung Nah begitu gambarannya Kocak aja sebegitunya Fadli membela HRS sampai gagal paham kasus Reinhardt dan HRS itu beda porsinya Setelah tiga uang dengan HRS yang gagal paham mengertikan aturan atau hukum keimigrasian Bahkan ngelantur ngarang bebas Mbok ya berpikir apa urusannya dengan Jokowi Dan kocak mengatakan Jokowi sebagai presiden ilegal Yang posisinya ilegal itu siapa sekarang ini Singkatnya dengan label deportasi yang disematkan oleh pemerintah Saudi Maka suka tidak suka HRS dipulangkan paksa ke Indonesia oleh pemerintah Saudi Nah jangan lupa kepala negara atau presiden Republik Indonesia adalah Jokowi Dodo Sebagai kepala negara di Republik ini Maka ada pasal dan sanksi pidana untuk siapapun yang terbukti menghina kepala negara Paham ya? Indonesia negara hukum Jangan blunder nanti ngarang bebas kriminalisasi ulama Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semarap amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share